Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Orasi Semua Bisa Bicara? Di sini Pemirsa, tadi malam sudah berlangsung debat kandidat untuk sesi pertama yang tampil adalah calon gubernur yang secara langsung menyampaikan visi misinya dalam debat tersebut dan sudah sama-sama kita saksikan selama 90 menit kedua calon gubernur tersebut sudah menyampaikan visi misinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang digagas oleh tim panelis dan tim perumus dan yang tidak kalah pentingnya ada sesi yang kedua calon itu saling memberikan pertanyaan kemudian saling memberikan tanggapan dan diakhiri dengan saling memberikan closing statement nah di situ adalah poin tertinggi pada debat tadi malam yang mana pasangan calon tersebut yang hadir di sudahlah calon gubernurnya memberikan pertanyaan dan langsung ditanggapi pada malam hari ini kita akan kembali membedah secara lebih tajam lagi terkait visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tadi malam sudah dibahas secara langsung di beberapa stasiun TV dan telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Media Center kedua pasangan calon yang langsung saja kita sapa dan sudah tidak asing lagi di layar kaca Anda yaitu kalau saya menyebutkan adalah ini adalah narasumber seniornya orasi Bang Dr. Fadli Surya Esa Mpum apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Desi beliau adalah mewakili pasangan nomor 1 yang mewakili dari Direktur Media Center ya pasangan Romy Sudirman ketangan dong alhamdulillah apalagi semenjak debat tadi malam tambah sehat tambah sehat tambah segar tambah semangat dan selalu menjadi jubirnya pasangan Romy Sudirman insya Allah oke terima kasih dan juga sudah hadir di hadapan kita bersama tentu juga sebagai juru bicaranya pasangan Haris Sani yang pada kesempatan ini tentu juga adalah yang paling senior di narasumber kita Bang Kamaludin habis apa kabar Bang? Assalamualaikum Waalaikumsalam walaikumsalam walaikumsalam sehat baik baik Bang ya tadi malam langsung hadir di TKP Bang? langsung hadir langsung hadir juga ya dan selalu juga menjadi jubirnya Bang Haris Sani selama kita memenangkan beliau tidak akan mundur untuk jadi jubir si luar biasa tepuk tangan juga dong buat beliau berdua oke terima kasih dan kita ke depan Bang lebih kurang satu jam akan membedah debat tadi malam karena rasanya sedikit sekali waktu yang diberikan oleh kampanye ya oleh KPU untuk membedah misi-misi yang begitu padat tapi setidak-tidaknya ada yang kita berikan kita sampaikan kepada publik terkait penajaman visi-misi tadi ke bangun padri dulu lah kenal memakili nomor 1 bang visi-misi bang Romy Sudirman itu adalah Jambi Merayat ada program Jambi Gemoy kemudian ada beberapa lagi turunannya yang yakini itu adalah sebagai jargon, slogan ataupun yang membuat pemilih tertarik yang pada akhirnya bisa memilih pasangan Romy Sudirman seberapa yakin abang bahwa visi-misi itu bisa mempengaruhi pemilih yang akhirnya mereka akan memilih Romy Sudirman menurut data bung Desi data yang kami peroleh bahwasannya hari ini masyarakat provinsi Jambi yang belum menentukan mata pilih belum menentukan pemilihan siapa yang mau dipilih itu ada di angka 8% yang selebihnya sudah menentukan kemana pilihan dan itu data real yang kami pegang kemudian pertanyaan bung Desi tadi sejauh mana pengaruh ini ada di angka 3 hingga 5% pengaruh dan ini adalah pemilihan cerita atau pemilih yang belum tahu saya mau milih apanya itu ya artinya 3% tadi itu yang yang harus kita rebut rebut ya dan itu memang yang rasional yang rasional dan juga dengan kalau mohon maaf ini kalau ibarat main ini tadi malam ini berselona luar biasa kita memberikan 41 tadi malam ini karena kami optimis dengan pernyataan Bang Romy bagaimana dia bisa mengkemas Jambi Meraya ke depan pertama adalah maju kemudian adil dan berdaulat ini yang insya Allah lebih meyakini daripada pemilih hari ini yang belum menentukan pilihannya dan itu artinya bisa meyakini pada pemilih dia akan menentukan pilihan kepada Romy Sudirma optimis kita coba tanya juga Bang ke yang sebelah ini Bang Hafiz Bang Haris Sani kan PC misinya kenal dan sudah merakyat eh sudah mantap dan slogannya kembali lanjutkan lanjutkan Jambi mantap dan ada program mandalan disitu adalah 12 pas nah sama Bang dengan pertanyaan nomor satu seberapa yakin PC misi itu bisa mempengaruhi pemilih sehingga pemilih akhirnya akan menjatuhkan pilihannya kepada Harisani setelah debat tadi malam saya selaku timnya Harisani hak kuliah hak kuliah karena mantap jilid pertama itu sudah terunggi oke dan sekarang ini mantap jilid kedua yang dikemas 12 pas dan yang selama ini sudah direalisasikan yang belum merasakan sudah akan ikut bahwa memang mantap ini perlu diberikan kesempatan kembali oke nah itu terkait masalah yang disampaikan oleh saudara saya tadi oke dia ini memang sudah doktor yang memang dianggaran kan tau betul bahwa program mantap pada periode yang lalu itu sudah bisa menyentuh semua lapisan dan kalangan di pasarkat kita di segala bidang cuman hari ini menambah lebih luas lagi supaya masyarakat itu sudah menikmati semua dari pendidikan kesehatan kemudian juga masalah infrastruktur itu juga sudah udah tau betul pak dokter ini memuji ya bang saya bersyukur dan berterima kasih yang menjadi tamu orasi hari ini pertama sama-sama duduk di anggota DPR di periode yang sama kemudian memang orang yang getau memperjuangkan HRA sesuai dengan fraksinya masing-masing saya tau persis trik rekor abang-abang berdua ini dan hari ini hadir dan menariknya lagi hadir pada sisi yang berbeda pandangan yang berbeda tentu dengan tujuan yang berbeda juga ini memenangkan Romy Sudirman yang ini memenangkan Arisani bang saya ke dia dulu dari visi Jambi Mantap kemudian dengan turunan program 12 pas tadi yang mana bang yang paling diunggulkan kalau saya memberikan masukan kepada kandidat kita bahwa unggulan untuk bisa perbaikan ekonomi itu dilanjutkan yang menyentuh langsung kepada ibu-ibu kepada milenial itu UMKM seperti kita berdiskusi itu sangat bisa mempengaruhi terkait masalah peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat kita di provinsi Jambi pertanyaan sama bang kalau bang Romy Sudirman yang menjadi unggulan apa nih bang yang jelas di pemerintahan Romy Sudirman ke depan kalau ini terpilih insyaallah bisa merealisasikan apa yang dinamakan dengan maju dalam sistem perekonomian Romy Sudirman mampu bagaimana bisa berkompetisi dengan daerah lain dan menyamakan dengan provinsi tetangga dan provinsi lainnya di Sumatera khususnya kemudian yang namanya adil adalah berkeadilan ini tentu adalah dari semua golongan dari semua ras yang ada kita menghormati daripada heterogen di provinsi Jambi berbagai macam suku ada di provinsi Jambi kemudian mulai dari ujung jabung hingga kabupaten kerinci ini harus merata sehingga tidak ada lagi yang sifatnya proyek itu yang multi-air yang hanya menentukan menguntungkan sebagian pihak atau sebagian kabupaten saja dan ini merugikan daripada kabupaten lain yang tidak adanya pemerataan kemudian yang ketiga kenapa ini harus berdaulat karena ini adalah harus direalisasikan artinya masyarakat Jambi hari ini ini butuh yang namanya pemimpin yang berkomitmen bagaimana membangun perekonomian di provinsi Jambi dan kami yakin dan hakul yakin bahwasannya Robi Sudirman bampu untuk itu oke tepuk tangan dong semuanya berhasil berkitarin wow luar biasa ini baru juru bicara ini baru Direktur Media Center Jangan-jangan priori kedepan ini yang akan jadi gubernur yang akan depan ini gabungan barat imur hari ini depan masalah belum oke ada yang menarik dari tadi malam itu ada pertanyaan yang saling ditanyakan dan saling menjawab dan saling menurut terkait dengan IPN nah saya pertanyaan yang sama untuk keduanya silahkan langsung menjawab ini ke Bang Padli menurut Abang Bang Romi tadi malam itu sudah memberikan penjelasan terkait dengan IPN itu gimana Bang penjelasan Bang Romi terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia memang kita mengetahui di dalam Surpi dan lembaga statistik bahwasannya Surpi apa namanya IPN di Provinsi Jambi Tanjung Jabung Timur yang terendah tetapi ingat ada hal yang menarik disitu ketika Romi menjadi Bupati selama menjadi Bupati ini bisa menaikkan IPN ini dua digit lebih tinggi dan itu tidak dimiliki oleh kabupaten dan kota yang lain kita bisa buktikan dengan apa namanya dengan data yang ada nah jangan dong Haris menyamakan ini merangin dengan Tanjung Jabung Timur merangin itu adalah kabupaten yang lama semenjak tahun 1970 sementara di Tanjung Jabung Timur ini adalah kabupaten baru pemekaran dengan Tanjung Jabung Barat wajar kemudian berbicara pembangunan misalnya membangun di kabupaten Tanjung Jabung Timur tiga kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang ada di darat karena ini rawa saya rasa masyarakat Provinsi Jambi sudah tahu membangun di rawa misalnya Bung Desi membangun sebuah jalan di kabupaten Kerinci satu kilo itu adalah tiga miliar misalnya di Jibeton kalau di Tanjung Jabung Timur ini sembilan miliar tiga kali lebih lebih besar dan ini tidak cukup dengan APBD itu jadi tidak bisa dibandingkan ketika beliau memimpin Tanjung Jabung Timur dengan membangun Provinsi Jambi hari ini bahkan kalau boleh saya jujur ya masyarakat publik menunggu Harisani ini mengatakan ini loh Dumi Sake tadi malam saya ada debat saya duduk di barisan terdepan tidak ada saya mendengar Harisani ini menyinggung persoalan Dumi Sake kenapa karena Dumi Sake adalah pembohongan publik 2 miliar satu kecamatan saya rasa Bung ini Bung Kamaludin Hafis tidak juga bisa membuktikan bahwa mana kecamatan mana yang 2 miliar tidak bisa kemudian ada lagi seribu toer yang seharusnya Jambi Mantap lanjutkan ini dia tetap mengacu kepada RPJM yang sudah dibuat hari ini ini tidak 12 pas lagi judulnya gak bisa begitu artinya adalah Jambi Mantap ini adalah Jambi gagal dalam membangun Provinsi Jambi tentu kita harus tukar gobernur sudah itu saja pertama jawab dulu terkait dengan IPM karena ini pertanyaan dari salah satu calon gubernur nanti akan ada juga pertanyaan yang gubernur yang calon gubernur yang lain yang bobotnya sama jawab itu dulu bang setelah itu baru jawab yang komentar bang tadi jadi IPM kita di Provinsi Jambiri kalau bercerita Kabupaten itu disampaikan oleh Pak Brie kenapa? karena saat itu dua priode Pak Romi jadi bupati yang meningkatkan itu perdana darah nah gitu sementara kita Pak Aris di Merakin kalau kita bicara kewaten ya kenapa kewaten dia sudah memang kewaten Induk tapi beliau selama 30 tahun memimpin jadi gubernur semua yang indikator untuk bisa IPM itu naik sudah dilakukan dari mulai fasilitas pendidikan SMA, SMK di semua kabupaten juga sudah dibangun itu tambahan sekolah misalnya kabupaten yang belum bisa menikmati pendidikan itu juga dari mulai dari Kerinci sampai Tanjung Jambung Timur itu juga sudah dilakukan pembangunan hanya tempoh 3 tahun saya contohkan di wilayah saya Kabupaten Burjambi semenjak negara merdeka 78 tahun di Kesampudak itu mata pilih yang sangat besar sudah kita bangun di situ SMA baru dan kita beri nomor SMA itu SMA 17 ini yang kami nikmati itu belum lagi SMK di tempat lain bahkan di tempat Pak Padri SLB pun dibangun nah itu meningkatkan IPM kita di provinsi Jami itu yang dilakukan oleh Pak Harisani dalam mantap jenis pertamanya nah kemudian juga bidang kesehatan stunting juga kita sudah lakukan begitu penuhan gizi untuk penduduk kita itu yang dilakukan hanya tempoh 3 tahun bayangkan 3 tahun membangun infrastruktur multi-yes juga ada di Kumpi ada di Serolangun dan bahkan kelopsego yang dimiliki oleh Kerinci hari ini juga sudah bisa dipersonalkan dan dalam tempoh memangkas jarak tempuh untuk masyarakat kita dulur-dulur kita di Buatan Kerinci ini kan luar biasa apalagi kalau diberikan kesempatan 5 tahun begitu Pak kita akan kawal itu juga memberikan masukan dan Pak Padri itu juga sangat mendukung mantap pertama itu pembangunan di Kerinci ini fakta bukan saya mengada-ngada dalam diskusi kita ini memang memang patah dalam tempo 3 tahun jawaban pertanyaan yang kedua terkait dengan Dumi Sake yang menurut Bang Pali itu adalah kebohongan Rui tapi jangan di Jabu karena ada pesan-pesan yang mau lewat pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara di Sisi pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara di Sisi bang tadi sempat terputus terkait dengan statement bang Padli bahwa program Dumi Sakit adalah kebohongan publik silahkan bang jadi sebenarnya bukan kebohongan publik cuma yang dinamakan 2 miliar satu kecamatan itu program program yang kita masukkan seperti apa mantap yang dalam bidang agamis kita di kecamatan juga sudah mengangkat da'i kecamatan nah kemudian ada dalam satu kecamatan yang tidak ada sinyal telekomsel atau sinyal apa ini kita sudah kita buatkan itu blank spot mengatasi daripada desa-desa di provinsi Jambi yang tidak ada sinyal ini sudah kita lakukan di awal bahwa data kita ada di tiga ratusan desa yang tidak punya sinyal tidak tidak punya sinyal ini kita sudah masukkan program namanya untuk mengatasi blank spot dan desa-desa yang hari ini di tahun terakhirnya Pak Haris kurang lebih datanya tinggal sekitar 6 desa yang tidak kita bangun untuk bisa mengatasi blank spot itu ini ini salah satu dunia sake yang menjadikan program gitu yang juga menjawab daripada dokter Padli Sudriya tadi bahwa katanya ada janji seribu tower nah seribu tower itu kalau kita lakukan per tower itu misalnya belanja 5 miliar habis APBD makanya jangan dijanjikan APBD apa provinsi gitu kalau tidak bekerja sama dengan kementerian gitu ini ya makanya kita untuk mengatasi masyarakat kita supaya masyarakat itu menikmati sinyal bagi desa-desa yang tidak ada inilah yang kita bangunkan untuk mengatasi blank spot di provinsi Jambi itu sudah dinikmati masyarakat kita dan sangkingkan kita mau program itu jalan kita tanggung biaya pulsanya per bulan 2 juta setengah bagi alat yang dipasang untuk mengatasi blank spot itu dan hari ini itu sudah dinikmati tinggal sekitar 6 desa inilah program salah satu program dunia sakit dalam bidang keagamaan dalam bidang apa tadi pengatasi blank spot tadi kemudian juga kita juga membayar membayar program mantap pertama itu bagi guru-guru tahfiz dan guru-guru tahfiz itu dibayar untuk bisa satu desa satu guru tahfiz yang bisa mengabdi di desanya atau di lembaga-lembaga tahfiz quran nah ini dalam bidang agamisnya karena mantap itu salah satunya ada agama agamis infrastruktur kemudian peningkatan seberdaya manusia disitu misi yang sudah dilakukan jadi bukan saya ini mengungguklah menjual program bahwa tidak ini sudah dinikmati jadi mantap jilid kedua ini tinggal menambah supaya jangkauan kita supaya fasilitas kita itu lebih baik gitu Bang Badli mungkin punya tanggapan enggak bohong kok kata Bang Habis apa yang dikatakan oleh Kamaludin Habis 40% benar 60% bohong kenapa jujur saja berbicara SLB dan berbicara SMA 14 di Kabupaten Kerinci itu bukan daripada program pemerintah melainkan saya punya pokok-pokok pikiran ini harus dibangun di zamannya Pak Rori Umar masa terakhir termasuk apa yang dikatakan oleh Pak Kamaludin Habis tadi SMA 17 pundah itu di zaman Pak Rori itu kesudah kita anggarkan yang kebetulan beliau tidak bebas lahannya tidak siap waktu itu ya Bang Kamaludin itu makanya direalisasikan di zaman Al-Haris setelah terpilih dan bukan di zaman Haris dibuat perencanaan dari awal kemudian terkait dengan Keloksago disinggung Keloksago itu adalah murni usulan kami dari Kabupaten Kerinci kepada Pak Rori Umar Al-Marum ketika itu saya tanya cukup gak dengan anggaran 45 miliar si tetap Pak Tetap sebagai Kabit Pindah Merga kebetulan saya belum di Komisi 4 berada di Komisi 3 cukup Pak Sekretaris saya waktu itu Sekretaris ternyata tidak cukup anggaran ini ditambah 25 miliar baru dari zamannya Pak Al-Haris kemudian kurang lagi ditambah lagi kemarin 12 miliar dan seharusnya yang 12 miliar ini kalau boleh jujur ini potensi pelanggaran hukum kenapa karena belum ada audit BPK kita tunda bayar BPK belum masuk mengaudit ini ada kerugian negara atau tidak kita sudah ada di sana namanya tunda bayar 12 miliar ini celah untuk masuk jadi saya luruskan persoalan jambatan Keleswago adalah janji Zumizola waktu berada di kerinci yang kebetulan beliau tidak bisa menyelesaikan gubernur sampai terakhir sehingga di zaman parolilah dibuat itu pun atas permintaan Pak Adi Rotol dengan saya untuk getol masalah ini dan hari ini tidak bermanfaat kenapa karena kabupaten belum membangun jalan daerah pinggir jadi jembatannya sudah jalannya belum masih ada satu jembatan lagi yang belum jadi juga tidak berfungsi jadi saya rasa Bung Kamaludin ini tidak perlu kita berlebihan terkait dengan Jabi Mantap yang jelas masyarakat lah yang menilai terkait dengan perekonomian hari ini seperti yang dipesankan oleh Pak Jokowi di mana-mana kita punya media sosial dua pesan Pak Jokowi ketika Pak Sudirman menghadapkan kemarin pertama adalah menyelesaikan persoalan izin batubara dan pertambangan di Provinsi Jambi yang kedua adalah mengenai anggaran Provinsi Jambi berarti Pak Jokowi sendiri ini sudah mengetahui bahwa ini persoalan tambang dan persoalan anggaran di Provinsi Jambi ini sudah banyak yang perlu diluruskan makanya diamanatkan Romy Sudirman akan mampu mengatasi ini sudah sejauh mana masyarakat kita sudah sebanyak mana masyarakat kita yang meninggal mulai dari bayi anak bayi orang tua mahasiswa pada umumnya meninggal di jalan raya akibat batubara karena tidak adanya regulasi yang benar yang pasti dan memberikan kepastian hukum kepada investor insya Allah Romy Sudirman ini menjadi PR besar satu tahun pemerintahan Romy Sudirman selesai persoalan batubara dan kita bisa menikmati batubara semua untuk Provinsi Jambi kalau kita misalnya batubara sama-sama kita tahu bahwa baik itu peraturan menteri itu sebenarnya hak pusat sebelum juga Pak Haris ini menjadi gubernur HGU atau KP kawasan penampangan sudah diterbitkan di zaman pemerintah-pemerintahan selalu dan berhak mencabut ya bukan juga gubernur gitu kementerian nah siapa pemilik-pemilik itu ya orang-orang Jakarta lah nah kita juga berhak gubernur tidak berhak bupati tidak berhak terkait masalah bagaimana itu bisa kita nanti ya mohon maaf tertibkan salah satu program unggulan itu ialah membuat jalan khusus batubara gitu nah tetapi yang kata Pak Padli banyak meninggal banyak gara-gara armada ya kita juga tidak menutup kemungkinan para sopir itu mobilnya kredit gitu mencari makan kehidupan anaknya untuk anaknya sekolah nah kalau dia stop bagaimana bayar kredit bagaimana dia menghidupi kehidupannya jadi dua sisi yang kontra ini harus diambil kebijakan iyalah bagaimana jalur batubara itu pertanyaan saya begini Pak Kamaludin kenapa kemarin ini stop karena urusan mau pil kadap mau jalan lagi ini yang apa berkaitan dengan anggaran atau kredit batubara atau gimana ini oke langsung aja bang begini itu yang tadi yang saya bilang tadi tuntutan para sopir itu kantor kebener pernah di demo para sopir hancur lembur juga gitu karena mereka menuntut juga urusan perut urusan anaknya sekolah kan gitu bagaimana seorang pimpinan seorang orang nomor satu nanti melarang ini bagaimana ekonominya masalah kecelakaan di jalan memang itu tadi kita juga sudah berniat baik melalui anggaran dinas perhubungan untuk mengatur itu nah tetapi karena kita ini mengatur dunia usaha kadang-kadang memang dunia usaha yang memang sedikit membangkang nah ini jadi makanya kita satu pemimpin yang tegas ya dalam keputusan nah kemudian maaf yang katanya mandat Pak Jokowi ya kita juga sebenarnya karena provinsi ini menjadi perwakilan pemerintah pusat apa yang diprogram secara undang-undang secara keputusan presiden ya kita harus wajib jalankan di daerah nah gitu dan sekarang masanya Pak Prabowo gitu kan Pak Prabowo ini juga melanjutkan sebagian nawacitanya Pak Jokowi nah kalau kita ini memang tunduk di bawah Prabowo melanjutkan contoh lah Pak Prabowo melanjutkan IKN misalnya nah kita tadi sudah dua periode ini tinggal melanjutkan saja percaya lah gitu Pak oke 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 semakin seru ini karena memang misi itu harus action bisa dilaksanakan dan kita membedahnya apakah itu memang bisa dilaksanakan atau itu sebuah ketidakmungkinan misalnya tadi malam ada juga Bang pertanyaan yang dari salah satu calon gubernur dan kedua-duanya memberikan jawaban dan tangkapan terkait bagaimana mengentaskan kemiskinan ya jadi Bang Dua sekarang silahkan Bang mengetaskan kemiskinan itu sebenarnya diawali daripada niat baik individu masyarakat kita lah kalau lah skillnya memang bisa bisa disupport dari pemerintah misalnya anggaran kita juga sudah support contohkan UMKM jangan kan UMKM emak-emak UMKM milenial pun semasa pemerintahan kita Pak Haris sudah dicari mana milenial yang memang punya unggulan gitu seperti Bung Desi hari ini juga sebenarnya sudah termasuk UMKM sudah kita lakukan selama kita kemarin menganggarkan untuk bisa membantu UMKM itu sudah kurang lebih 7000 UMKM yang melalui dana tunai yang diterasper kepada dunia UMKM kita emak-emak milenial nah ini sudah kita lakukan nah tetapi kita memang harus kita buat tim untuk bisa mengevaluasi sejauh mana dampaknya untuk ekonomi individu masyarakat kita tuh nah kemudian juga dari sisi skill skill juga kita buat pelatihan sudah kita lakukan memang tidak 100% belum pada generasi kita apa yang diinginkan untuk dilatih ini salah satu meningkatkan perekonomian mengataskan kemiskinan nah ke depannya kita lakukan lebih lebih banyak lagi gitu karena apa ke depan kita untuk infrastruktur mungkin tidak seperti yang tahun-tahun lalu multi-yes nah dana-dana itu mungkin kita support untuk bisa dunia usaha tidak ada lagi multi-er ya tidak ada lagi gitu Pak Pak Desi walaupun belum selesai itu parah Pak 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 menanggapi tentang pengetahuan kemiskinan banyak hal yang perlu dilakukan oleh Rumi Sudirman ke depan dalam memperbaiki perekonomian salah satu yang saya katakan tadi persoalan batu bara yang harus ditertip semua harus hidup di situ Bung Desi pertama sopir bisa hidup yang kedua bengkel yang ketiga rumah makan kemudian dunia usaha semua ada di situ cuman bagaimana membuat regulasi yang benar yang tegas sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor hey lo ayolah ke Jambi yuk berinvestasi ini loh regulasi yang sudah kami buat Rumi Sudirman ke depan ketika ini sudah terlaksana tertib semua kita bisa menikmati dan itu pun termasuk DBA dana bagi hasil kita dapat sekian banyak batu bara kita harus keluar di provinsi Jambi ingat di luar Kalimantan provinsi Jambilah yang nomor dua terbesar di Indonesia persoalan batu bara ini adalah potensi besar ke depan kami yakin dengan Rumi Sudirman dengan bagaimana dia mengelola daerah ini dengan baik ke depan dan juga dengan diiringi oleh seorang tentara Pak Bintang 3 yang sudah menasional ini sebenarnya kalau Pak Sudirman kalau boleh jujur ini bukannya levelnya untuk menjadi wakil gubernur tapi ingin membangun ke provinsi Jambi ayo kembali ke Jambi Bintang 3 Pak ini sudah sekelas dengan kementerian dan beliau pernah juga di menteri PMK jadi punya banyak link ke pusat bagaimana membangun sebuah provinsi Jambi kami yakin bahwasannya Rumi Sudirman punya link yang bagus ke pusat dan beliau ini mampu untuk menghadirkan yang namanya PI ini masyarakat provinsi Jambi belum banyak yang tahu apa itu PI saya kasih tahu PI adalah partisipasi interes yang harus dilakukan oleh salah satunya adalah petrocina yang ada di provinsi Jambi hari ini hari Sani gak mampu Pak mana PI 10% saya rasa kalau boleh jujur dari hati bicara Kamaludin Hafiz ini adalah regulasi yang tidak dibuat oleh pemerintah pemprov hari ini gagal sehingga tidak mendapatkan yang namanya partisipasi interes dari petrocina yang seharusnya ada jatah kita provinsi Jambi 10% nah saya yakin kami yakin Romy Sudirman mampu buktinya Tanjung Jabung Timur di tahun ini saja 200 miliar Pak bantuan dari petrocina langsung dalam bentuk hibah jalan ini adalah CSR yang harus dikeluarkan kenapa seorang Romy mampu mengatakan petrocina kalian merampok di negeri kami nah ini salah satu pemimpin yang tegas dalam mengambil suatu keputusan sehingga tidak mencile-mencile Pak jadi Romy Sudirman ke depan kepada investor tidak akan mengatakan berapa untuk saya itu bukan seorang tipe Romy dan Sudirman tapi bagaimana kau bisa berinvestasi kami berikan kenyamanan di provinsi Jambi kau ambil keuntungan dan apa untuk masyarakat kami yang tinggal pasti itu yang dikedepankan oleh Romy Sudirman ke depan terakhir berikan berikan artinya Romy Sudirman untuk memimpin provinsi Jambi oke karena kata Bang Romy kemarin Bang Desi kayaknya Bang Haris dengan saat ini udah capek nih yang mudah lagi memimpin provinsi Jambi Bang Hapis ada tanggapan? jadi begini masalah partisipasi interest bukan salah daripada Pak Gubernur atau Pak Haris selaku jajaran di bawahnya jajaran di bawahnya ini belum bisa menangkap perintah seorang pimpinan sehingga regulasinya terkait supaya ibaratnya sumbangan atau penghasilan dari partisipasi interes itu bisa diripati oleh Prof. Jambi dan itu wajar baru kondisi pemerintahan 3 tahun awal pemerintahan COVID itu wajar tapi sudah ada kemajuan kemajuan hari ini pada saat kami terakhir dengan Dr. Padri bahwa PI itu sudah dimuat dalam potensi pendapatan APBD Provinsi Jambi dan itu bukannya memasang asal-pasang pendapatan itu itu sudah memang potensi yang tinggal selangkah lagi regulasi itu untuk bisa menjadi hak pendapatan Provinsi Jambi itu Pak Padri menyetujui jadi keluk-kelunya untuk bisa mendapatkan itu sudah sudah ada bukan kalau saya terpilih bukan nanti tapi belum ada hasil karena lambat ya karena baru 3 tahun memimpin nah gitu jadi tinggal ini selangkah lagi kita akan mendapatkan itu dan kita juga akan memantau selaku masyarakat nanti bagaimana PI itu di tahun berikutnya pendapatan 2025 itu bisa 500 miliar nah gitu akan datang tinggal melanjutkan Pak bukan membuat dari nol lagi siapapun nanti pemimpinnya juga melanjutkan itu nah gitu oke terima kasih oke kan kita lanjut setelah pesan-pesan tutup ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama orasi semua bisa bicara disini pemirsa kembali bersama orasi semua bisa bicara disini ini ada satu lagi bang yang menarik nih dalam debat tadi malam oh haris atau bang haris itu memanggil bang romi itu adinda nah kemudian bang romi itu memanggil oh haris itu bang nah ini ada sisi humanis yang saya lihat keduanya saling menjaga itu nah kalau menurut abang masing-masing ini sisi humanisnya calon gubernur bang haris bang romi dan bang haris itu bagaimana bang padidul baik sebagaimana masyarakat provinsi Jambi terutama masyarakat Tanjung Jabu pada umumnya itu sebenarnya tahu bagaimana sosok seorang romi makanya dari awal kita dengan slogan merakyat ini dia benar-benar merakyat di akar rumput mungkin bung desi bisa lihat di beberapa apa namanya tempat ataupun dimana tempat pertemuan dia pasti merangkul kemudian salaman orang tua dia harus cium tangan dengan pak abdullah sani demikian juga dengan woharis begitu juga artinya beliau ini adalah orang yang sangat sopan beliau ini adalah orang-orang yang semua bisa dirangkul sayang kepada anak-anak yang paling penting pak bung desi ini paling sayang kepada istri kenapa karena istri ini adalah motivasi seorang akan memimpin provinsi ini ke depan contoh kita ambil contoh kecil saja begitu sebelum naik panggung beliau istrinya salim dulu dia cium kening istrinya ini luar biasa ini bung desi walaupun di luar tertampak garang artinya seorang pemimpin sosok pemimpin Romi Romi ini adalah yang dirindukan oleh masyarakat provinsi Jambi dan ini bukan hanya seremonial dan itu seperti saya contohnya sampai hari ini yang namanya Bang Romi tidak pernah dia memanggil saya nama saya Padli dia pasti memanggil saya ketua kenapa dia kenal dengan saya semenjak saya mulai menjabat di DPR sebagai ketua praksi jadi dunia lapangan dunia dia besar di lingkungan katakanlah anak jalanan ini benar-benar memberikan motivasi bagi kami semua tim kami berteman loh dengan seorang Romi jadi dia tidak menganggap wah ini orang lain atau ini bawah tidak dia menganggap semua ini pertemanan itulah sisi humanis yang tidak didapat oleh sosok pemimpin yang disebelah atau yang lain artinya apa yang belia katakan walaupun manis tidak bisa manis di bibir ketika itu manis di hati tetap manis di bibir pahit di bibir pahit juga di hati bukan seperti pemimpin yang lain cuma manis di bibir saja di beberapa lain itu pertama ada sisi yang lebih saya salut dengan Bang Romi ini adalah komitmen Bung Desi artinya ketika dia mengatakan A dia tidak akan berubah sampai ke B pagi besok lusa bangun tidur tetaplah A saya bantu kamu ke depan saya cinta kepada rakyat benar-benar dia melaksanakan itu titip diri kepada rakyat provinsi Jambi dan dia berjanji tidak akan mengecewakan masyarakat provinsi Jambi inilah komitmen seorang anak mantan jalanan dibandingkan mohon maaf hanya bersorban berbalut sorban berbalut peci dan lain sebagainya tetapi tidak komitmen dan tidak mencintai rakyat itu kira-kira terima kasih oke terima kasih bang bang silahkan bang susu manis dari sosok waris jadi yang saya amati perjalanan baik itu saya di Dewan maupun di apa di tengah serakat bahwa sosok pak haris ini bahkan pak abduh lasani sangat juga menghargai merangkul kemudian menyayangi menghormati yang lebih tua kemudian juga dengan ulama itu sangat dekat dan bahkan disuruh macer doa pun dia beliau sanggup itu sosoknya pak pak haris ini kalau pak abduh lasani memang dia kiai tapi ini pak pak haris tidak mampu kita mimpin sholat mimpin beliau di Jakarta membawa ibu saya ketemu di rumah makan bahkan dia yang ngejar orang tua saya gitu itu yang tidak kenal mengenal ini saya fakta yang saya alami gitu dia cium tangan orang tua saya nah ini yang membuat kita bahwa sosok pemimpin itu tidak membatasi tidak menjaga imejwa bahwa dia seorang gubernur dan serba bisa lah gitu itu yang kita pertahankan komitmen gak komitmen bukan jangan bohong bukan komitmen bukan masalah dia tidak komitmen semua orang yang minta bantu dengan beliau insyaallah jawabannya karena dia tidak mau mematahkan oh tidak bisa tidak ada kata-kata itu karena kalau kita orang minta bantu masyarakat minta bantu langsung dipatahkan ini tidak bisa ini melukai oleh masyarakat kita harus diiyakan ya tapi yang namanya kemampuan kita seorang manusia ya mohon maaf yang diurus 3,5 juta jiwa di profsi Jambi 3,6 kurang lebih ya tidak akan mungkin ya mohon maaf terakomodir karena keterbatasan selaku kita manusia gitu ini yang saya ketemukan dengan beliau dan semua yang dibawa dipanggilnya Rindo yang tua dari beliau dipanggilnya Rindo itu sudah hari-harinya itu karena beliau juga terlahir juga dari bawah gitu dari yang lebih dari marakyat tadi lahirnya tapi lupa dengan rakyat jadi ini yang sosok yang bahwa saya siap di depan bisa memperjuangkan beliau meyakin masyarakat kita bahwa kita layak bisa memberikan kesempatan satu periode kembali jadi ini asik nih dan abang-abang berdua ini sepertinya dengan calon itu bukan orang lain sangat dekat sehingga sisi humanis pun bisa dijelaskan pada pemirsa kita dan ini luar biasa satu lagi bang orang berdua itu bang Romy dan bang hadis kan berteman lama ini berteman lama kemudian sama-sama pernah jadi bupati dan pada posisi hari ini sama-sama memperlukan posi gubernur apakah menurut abang-abang berdua ini apakah perseteruan ini berpotensi akan merusak hubungan itu atau mereka berdua bisa tetap menjaga itu bang saya kira untuk Pak Sani S1 Rahim mungkin Pak Aris Pak Aris S1 Rahim dengan Pak Romy karena beliau juga sama-sama satu bendera mohon maaf boleh saya sebutkan mereka itu terlahir dari bergabung dalam satu partai kita di masyarakat Prof. Jambi ini sebenarnya dipeloncoy mereka juga karena siapapun nanti yang menang sama-sama terlahir dari PAN nah ini jadi ya mohon maaf tidak akan diragukan lagi untuk bisa selaturahmi mereka itu selaturahmi mereka itu jangan tidak misalnya gara-gara mereka beda sama-sama mencalonkan untuk putus tidak karena itu dari lahir dari partai politik yang sama cuma perahunya saja untuk menjadi orang nomor satu Prof. Jambi ini berbeda nah jadi kita Prof. Jambi masyarakat saya saya imbau jangan pula kita dibawa jadi gontok-gontokkan jadi berkelahi tidak bertegur Tegur Sapa Tegur Sapa gara-gara paslon kita masing-masing padahal mereka sama-sama terlahir dari PAN nah ini Bung Desi ini artinya kompetisi seorang petaru ini sportif Bang Romi selalu mengatakan di dalam arena kita bertarung di luar arena kita bersaudara dan itulah diajarkan kepada kami tim namun sekali lagi katakanlah ibarat orang bertinju ini adalah kami mau ngambil sabuk yang kebalik hari ini Pak yang sabuknya mau diambil mau nyeram artinya Harisani lah yang menyeram Romi Sudirman makanya ya tentu ada batasan orang sabar hari ini bisa saya redam persoalan tim yang ada di bawah tapi begitu dibalikan ini yang sebelah juga gak kuat dia untuk menangkis segala macamnya seperti mohon maaf diisukan fitnah daripada buzzer-buzzernya Harisani mengatakan bahwa Romi ini adalah narkoba sampai hari ini ketika kita berbicara narkoba saya orang hukum Pak belum ada inkrah pengadilan bahwa Romi ini bersalah itu pertama yang kedua tidak ada cacat digital bahwa Romi ini juga narkoba cuma isu yang dimainkan nah persoalan maklokot dan lain sebagainya yang diisukan oleh tim sebelah bisa gak Haris mengklarifikasi hal ini di depan publik kalau Romi jelas ini adalah masa lalu saya dan saya mau berubah artinya bukan dia jadi bupati jadi tiga kali di DPR dua kali di ketua DPR dua kali bupati dia tidak ada menggunakan narkoba buktinya seleksi melalui tes apa namanya syarat masuk untuk calon kepala daerah kemarin lolos dan klarifikasi bahwa itu gak ada masalah tapi kok yang disana yang nyerang begitu lah kami penentang kok betahannya yang nyerang begitu lah begitu diserang balik mampu kah untuk menjawab akhirnya kesimpulannya adalah saya ingatkan kepada dua tim ayolah kita saling jual program Bang Romi selalu tidak akan menyerang tapi kalau diserang bukan Bang Romi mau nyerang tapi tim ini juga gak senang begitu kira-kira silahkanlah jual Jambi Mantap lanjutkan itu kami tahu bahwa ini kegagalan Jambi Mantap ini gak ada itu saya pernah mohon maaf kami berlawanan dulu dengan Bungga Maludin Apis saya ada di koalisi beliau di luar koalisi Jambi Mantap ini sudah saya anggap ini gak benar ini makanya saya keluar Pak nah sini harus ganti si gubernur ini saya bilang makanya Bang Romi saya kedepankan udah itu saja terima kasih oke oke abang-abang yang luar biasa hebat ini dan ya ini dikasih bakitar saya juga meyakini bahwa Bang Romi Bang Haris itu sudah teruji dan dengan perseteruan untuk menjadi gubernur itu sebuah kompetisi politik namun personnya masing-masing yang sudah sangat teruji dan Abang juga menyampaikan hal demikian nah ini Bang ada akan ada debat kedua tanggal 9 9 November yang akan tampil disitu adalah calon wakil gubernur dan akan ditutup debat yang ketiga itu berpasangan akan hadir di tanggal 20 November 4 hari menjelang masa tenang dan itu akan puncaknya tampil ada gak persiapan khusus Bang untuk persiapan debat kedua dan ketiga ini Bang Kamaldin kalau kita selaku tim memang nanti akan mengemas bahwa untuk debat kedua dan ketiga itu bagaimana inilah menjadi tolak ukur meyakinkan masyarakat maka persiapan kita memang persiapan yang luar biasa nanti tetapi kita juga tidak menanggar daripada aturan KPU jangan sampai nanti juga misalnya pendukung yang menghirup pikunya menghujat kemudian juga mengatai-ngatai di forum ruang debat itu itu kita tetap jaga karena mereka berdua ini putra putra-putra Jambi yang juga inilah yang terbaik sehingga dia mampu untuk bertarung merebut nomor satu di provinsi Jambi nah gitu jadi dia mohon maaf pendukung masing-masing juga harus selektif juga jangan sampai nanti dia panas sampai nanti main cacimaki termasuk juga menyerang person semuanya juga tidak bisa dibuktikan yang apa yang Pak Padri tadi sampaikan terkait fitnah-fitnah kepada Pak Aris dengan istilah-istilah yang masyarakat pun tidak ngerti apa itu istilah dan juga kita mohon maaf kami juga mencegah nah gitu daripada tim-tim itu untuk tidak bisa jangan menyerang daripada apa yang disampaikan oleh ya mohon maaf yang terjadi isu-isu ini terhadap Pak Romy hanya saja Pak Romy ini mempertegah diri dia sendiri bahwa mantan dari situ ini yang kita sayangkan jadi itu masalah deklarasi itu kan deklarasi sendiri jadi ini yang kita jaga kami dan Pak Padri nanti akan juga berkonderasi yang sampai membawa isu-isu itu supaya Jambi ini menjadi negeri yang ini kita harapan Pak Romy siap bang persiapan untuk debat persiapan saya rasa wakil gubernur kami optimis mengalir saja beliau walaupun purnawirawan retnan general TNI beliau sudah bisa beradaptasi dengan sipil dan beliau diskusi dengan kami mau menerima masukan kami diskusi-diskusi ringan saya rasa ini mengalir saja Bung Desi gak mungkin kita menggurui seorang yang beliau pernah di kementerian PMK yang banyak pengalaman luar biasa pernah menjadi panggam pernah menjadi petinggi di TNI saya rasa ya mohon maaf lah hal yang begini saya rasa hal yang mengalir-mengalir saja bukan menyembungkan diri tapi optimis bahwa beliau bisa memberikan yang terbaik dengan ulasan daripada Jambi Merakyat ini sebagai slogan nah kenal kudupan ya Bang sikit sekali satu menit masing-masing untuk closing statement baik pemeriksa Jack TV dimanapun berada masyarakat Provinsi Jambi yang saya sayangi dan saya cintai jangan lupa untuk ke depan insya Allah Romy Sudirman akan memberikan program prioritas adalah 300 juta pernesa perkelurahan di Provinsi Jambi dan kami sudah hitung biaya itu cukup dari APBD kemudian dilanjut lagi untuk kabar gembira kepada semua guru honorer akan ditambah gajinya 500 ribu rupiah per bulan karena kita tahu bahwa meningkatkan IPM Indeks Pembangunan Manusia masyarakat Provinsi Jambi ini membutuhkan seorang guru karena kekurangan guru di Provinsi Jambi hari ini adalah 5.088 orang yang kemarin baru dikurangi 1.600 sisanya adalah honorer dan mudah-mudahan ke depan Romy Sudirman mampu menghadirkan guru-guru P3K terbaik untuk Provinsi Jambi 0 rupiah tanpa dipungut biaya sekian dan terima kasih terima kasih pemeriksa JAK TV yang hari ini mungkin sudah menonton kami mewakili tim masing-masing bahwa debat ini juga memberikan suatu nanti pemikiran daripada masyarakat untuk bisa menentukan pilihan yang jelas bahwa dibarikan orang sakit bahwa calon nomor 2 ini sudah taus penyakit tinggal mengobati gitu kenapa karena sudah dinikmati tinggal melanjutkan maka itu tidak lagi menunggu misalnya tunggu saya terpilih atau tunggu nanti saya menang ini tinggal kita lanjutkan dan programnya sudah terukur untuk bisa beda ekonomi pendidikan keagamaan sudah terukur terkait masalah menambah honor segala macam nanti itu sudah sudah menjadi semacam RPGMD kita nanti sudah dibuat dalam misi dan misi gitu karena sehari ini sudah kita gaji mereka tinggal menambah jadi penyakit itu tadi sudah tahu sakit tinggal membati jadi harapan kita bagaimana kita bersatu profsi Jambi ini tentu kalau sikap dan pilihan kita yang jelas jangan sampai kita golput pada hari tanggal 27 November ini karena ini adalah penentu daripada pimpinan kita untuk masa 5 tahun yang akan datang dan yang jelasnya kita dari 02 Pak Aris dan Pak Abdul Sani menjadi pengayom daripada masyarakat profsi Jambi ini selama 3 tahun ini dan melanjutkan insya Allah masa 5 tahun ini terima kasih terima kasih kami berkeyakinan betul adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan dan kontribusi kepada calon-calon karena apa yang abang sampaikan itu tidak jauh beda yang kami saksi dan yang kami dengar dari calon langsung artinya pemikiran ini memang sudah menyatu betul dengan calon-calon dan saya terakhir saya kembali ke jalan yang lurus pemerintah yang turun tidak lurus oke terima kasih bang salam belum bang untuk kita bertiga pemirsa beliau-beliau berdua ini adalah orang-orang hebat dan memang pernah dalam sistem di DPR sebelumnya dalam sistem penentang yang sama dan hari ini mereka berdua pada sisi yang berbeda tapi tetap bisa menjaga kebersamaan untuk kita semua terima kasih bang dan selalu selamat beraktifitas luar biasa satu petangan dong pemirsa itu tadi debat ya boleh dikatakan debat lah tetapi kita mendalami isi-misi yang tadi malam sudah direbatkan oleh KPU Provinsi Jambi dan ini sebuah masukan dan informasi kepada kita semua menemudahkan isi-misi yang tadi malam itu belum begitu dalam pembedahnya dan hari ini sudah kita coba bedah lebih dalam lagi dan tentunya ini akan menjadi masukan saran pendapat yang akan membantu pemirsa di luar sana untuk menentukan pilihannya pada tanggal 27 November 2024 nanti terima kasih tetap bersama orasi semua bisa bicara di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih